Halo semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang diadaptasi dari kisah nyata yang berjudul On Wings of Eagles yang tayang perdana di Hongkong di tahun 2018. Beritakan tentang Eric Lidl yang diperankan oleh Joseph Vines. Eric Lidl merupakan seorang atas lari peraih medali emas di Olimpiade yang berkewarga negaraan Inggris. Ia lebih memilih berhenti menjadi atlet di tengah-tengah kesuksesan karirnya dan lebih memilih mengaptikan dirinya untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu di Cina. Sampai suatu ketika, Jepang datang menjajah Cina yang membuat Eric dan orang-orang asing lainnya ditangkap dan dimasukkan ke camera location oleh tentara Jepang. Berikut ini adalah alur filmnya. Di awal film, dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Eric Lidl yang merupakan seorang atlet lari Olimpiade peraih medali emas asal Inggris. Ia memutuskan untuk tidak datang ke suatu pertandingan atletik saat ia masih di puncak karirnya sebagai perwakilan Inggris karena ia bergejolak dengan prinsip-prinsip agama yang sudah ia tanam di hidupnya. Hingga ia mendapatkan cemohohan dari warga Inggris karena mereka menganggap Eric tidak memiliki jiwa nasionalisme. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia pun memutuskan untuk pergi ke Cina untuk mengajar kimia, bahasa Inggris, dan atletik di kota Tianjin, Cina. Cina bukan agara asing bagi Eric karena masa kecilnya ia tinggal di Cina karena ayahnya yang merupakan seorang misionaris di Cina. Di Cina, Eric menjadi sosok yang sangat dicintai oleh penduduk setempat dan juga disegani oleh murid-muridnya. Eric memiliki supir pribadi yang bernama Shu yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri dan juga seorang anak kecil yang tempiatu bernama Xiao yang begitu dekat dengan Eric. Eric mengalami kehidupan normal pada umumnya di Cina. Ia menikahi seorang wanita yang bernama Florence hingga kemudian mereka mempunyai dua anak perempuan. Suatu ketika kehidupan mereka pun berubah saat Jepang mulai menduduki Cina di mana penghubungan dan penjarahan terjadi di mana-mana. Kekadaan akhirnya memaksa Eric dan keluarganya untuk kembali ke Inggris agar ia bisa amal. Namun tidak dengan Eric karena masih terikat kontrak di Cina sebagai guru. Dan Eric pun juga tidak ingin memutuskan kontraknya karena dedikasinya yang tinggi untuk menolong orang-orang sekitarnya. Dan terus saja istrinya pun tidak setuju dengan keputusan Eric. Namun setelah Eric memberikan penjelasan akhirnya Florence bisa menerima dan menyerti keputusan suaminya. Dan kemudian istri dan anaknya pun berangkat. Di pelabuhan Eric begitu berat berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Terlebih dengan keadaan istrinya yang sedang hamil. Yang bisa dipastikan, Eric tidak bisa mendampingi istrinya untuk melahirkan dan melihat anaknya lahir. Eric pun berusaha untuk meyakinkan dan berjanji kepada istri dan kedua putrinya bahwa ia akan segera menyusul ke Inggris secepatnya. Ketika Eric pulang, rumahnya pun telah dijarah dan diambil alih oleh tentera Jepang. Eric terpaksa meninggalkan rumahnya dan membuat tempat tinggal darurat bersama dengan pengungsi lainnya di sekolah tempat Eric mengajar. Suatu hari, Xiao berlari-lari menemui Eric untuk memberikan kiriman dari istrinya, Eric, di Inggris yang berupa surat dari istrinya dan lukisan yang dibuat oleh kedua putrinya serta foto bayi mereka yang baru lahir. Kemudian, Xiao mengambil sebuah lukisan yang dikirim oleh kedua putrinya. Xiao pun langsung sedih dan mengatakan bahwa ia sangat berindukan keluarganya yang telah tiada. Pada suatu malam, Eric mengatakan kepada Xu bahwa saudara laki-lakinya yang mengelola rumah sakit di kota Xiao Zhan sebelumnya pergi telah menyiapkan obat-obatan untuk tempat pengungsian di mana Eric tinggal. Eric pun menggadaikan jam tangannya untuk bisa membayar obat-obatan tersebut. Namun Xu menolak mengambilnya karena jam tangan tersebut sangat berharga bagi Eric karena pembarian dari mendiang ayahnya. Eric pun memaksa dengan alasan bahwa jam tangan itulah satu-satunya yang masih ia miliki. Mereka pun kemudian berangkat ke kota Xiao Zhan untuk ke rumah sakit pada saat tegak malam secara sumunyi-sumunyi. Namun setelah mereka pulang, mereka dihadang oleh tentara Jepang. Beruntungnya, Eric bisa mengatasi dengan memperlihatkan koran yang memuat berita tentang dirinya sebagai atlet lari, peraih mendalai emas di Olimpiade. Mereka pun berhasil lolos dan bisa untuk menyalurkan obat-obatan tersebut ke pengungsian. Kemudian setelah terjadi peristiwa pre-herber, membuat permusuhan antara Jepang dan Inggris. Antara Jepang di China menangkap orang-orang Inggris pada waktu itu. Tidak terkecuali dengan Eric yang pada saat itu sedang memimpin pernikahan antara Hugh dan Catherine di sebuah gereja yang mana banyak orang-orang Inggris sedang berada di gereja pada saat itu. Shao yang pada saat itu berada di gereja langsung berlari memeritahu Hugh tentang Eric yang ditangkap oleh tentara Jepang. Hugh pun panik dan langsung membawa barang-barang berharganya yang salah satunya jam tangan Eric yang ternyata masih ia simpan. Hugh pun langsung pergi secepat mungkin menggunakan sepeda tanpa menghiraukan Shao yang di belakang mengejarnya. Karena ia ingin ikut bersama Hugh. Namun setelah Shao terjatuh Shao pun berhenti dan mengizinkannya untuk ikut bersamanya. Di malam hari Eric dan beberapa orang Inggris lainnya dibawa ke kem relokasi yang berada di Weixin, China. Kemudian mereka diperiksa identitas mereka satu persatu. Mereka pun diberi tempat tidur seadanya yang hanya beralaskan Jeremy. Sementara itu Hugh dan Shao yang sedang berserahat di tengah hutan di tengah perjalanan mereka untuk mencari di mana Eric berada. Sementara itu karena mereka berdua berada di tempat yang terpisah pasangan tengah tin baru Hugh dan Catherine tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu karena selalu diawasi oleh tentara Jepang. Suatu ketika komandan tentara Jepang menantang Eric untuk bisa bertanding lari dengannya. Karena tidak mempunyai pilihan Eric pun harus siap melakukannya. Mereka memberikan makanan yang banyak untuk Eric agar ia sehat dan bisa bertanding dengan kondisi tubuh yang normal. Namun alih-alih memakan makanan tersebut sendirian Eric justru membagikannya kepada anak-anak dan tawanan lainnya secara semunyi-semunyi. Sementara itu Shou dan Shao telah berhasil menemukan camp tempat Eric berada. Di pagi hari Shao pun langsung menghampiri Eric yang sedang mengajar anak-anak di camp. Namun Shou langsung menariknya karena mereka sedang diawasi oleh tentara Jepang. Pada suatu malam Hugh dan Catherine bertemu secara semunyi-semunyi di suatu ruangan untuk melupas rindu satu sama lain. Namun pada siang harinya keberadaan mereka pun diketahui oleh tentara Jepang. Kemudian ketika Shao sedang bermain layang-layang di luar dekat pagar camp tiba-tiba saja layangnya terputus dan masuk ke dalam camp. Seorang anak penumpuan yang sedang belajar dengan Eric pun berinisiatif mengembalikan layang-layang milik Shao melewati kawat pagar pembatas. Namun ternyata kawat pagar tersebut dialiri oleh listrik tegangan tinggi hingga seketika membuat layang-layang menjadi hangus terbakar. Beruntungnya mereka berdua pun selamat setelah Eric berteriak untuk mengatakan agar tidak mendekati pagar tersebut. Kemudian tiba saatnya pertandingan antara komandan tentara Jepang melawan Eric pun dimulai. Namun di tengah-tengah pertandingan Eric pun terjatuh seperti hilang kesimbangan karena kondisi fisiknya yang tidak mendukung tetapi ia berhasil bangkit. Namun sayangnya Eric tetap gagal memenangkan pertandingan tersebut. Tidak terima dengan kekalahan Eric, salah satu temannya yang bernama David berteriak menyatakan pertandingan tersebut tidak adil karena Eric bertanding dalam kondisi lapar. Pernyataan David pun membuat pemimpin tentara Jepang marah karena ucapannya tersebut sama saja dengan Eric tidak memakan makanan yang mereka beri selama ini untuknya. Mereka pun langsung memasukkan Eric dan David ke dalam lubang kurungan selama beberapa hari. Pada suatu malam, Shul pun menyelinap masuk ke dalam camp untuk menemui Eric. Ia membuahkan makanan dan minuman untuk Eric dan David yang sedang dikurung. Shul juga mengembalikan jam tangan Eric dan Shul berjanji akan mengeluarkan Eric dari camp tersebut sebisa mungkin. Kemudian setelah Eric dan David dibebaskan dari kurungan, mereka langsung disambut dengan tepuk tangan oleh tawanan lainnya yang berada di camp dan mereka pun langsung memberikan makanan dan minuman untuk David dari pertandingan melawan musuh mereka dan itu berdampak pada pengiriman pasukan makanan yang mengalami masalah akhir akhir ini. Dengan begitu, Shul bisa lebih mudah untuk menyogok dan mengelabui beberapa tentara Jepang. Pada tengah malam, Shul pun melancarkan aksinya untuk menyogok tentara Jepang yang berada di sekitar pagar dan memberi sekarung makanan dengan syarat agar mereka bisa memastikan listrik di pagar kawah tersebut mati agar Shul bisa memanjat masuk ke dalam untuk memberikan makanan untuk para tawanan. Beberapa bulan kemudian kesehatan Eric pun terlihat memburuk dengan wajah yang terlihat pucat dan sering terjadi pendarahan di hidungnya. Ia pun meminta maaf kepada anak-anak karena tidak bisa lagi mengajari mereka. Di suatu hari tentara Jepang membargo David yang sedang bersantai di saat tawanan lainnya sedang bekerja. Mereka pun langsung membukulinya. Di saat Shu dan Xiao datang untuk mengikut limbah kotoran yang ada di camp David yang habis dibukuli oleh tentara Jepang tadi pun memohon-mohon kepada Shu agar mengeluarkannya dari camp. Shu pun kemudian membicarakannya kepada penduduk desa setempat hingga ada seorang kagek tua terpikirkan suatu rencana dengan menyuruh anak-anak desa untuk menerbangkan banyak layangan dan kemudian memutuskan tali layangan tersebut dan menjatuhkannya tepat di pagar kawat listrik sehingga menyebabkan kebakaran kecil dan membuat tentara-tentara Jepang sibuk memadamkan apinya di saat tentara Jepang lengah Shu dan Xiao pun bersiap untuk menjemput David dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam tong yang berisi limbah kotoran untuk bersembunyi dan rencana mereka pun berhasil di keesokan harinya pun mengetahui seorang tawanan mereka hilang tentara-tentara Jepang pun mengumpulkan semua tawanan untuk menanyakan siapa yang telah membantu David untuk kabur karena tidak ada yang melakui dan pada dasarnya mereka memang tidak mengetahui sama sekali tentang kaburnya David pemimpin mereka pun menunjuk untuk menerima hukuman kurungan sampai seseorang ada yang mengaku Catherine istrinya pun terlihat begitu sedih dan cemas sampai pada akhirnya Shu dan beberapa penduduk setempat yang terlibat membantu aksi kaburnya dari David mengakui perbuatan mereka hingga membuat mereka menerima hukuman cambuk dari tentara Jepang warga setempat pun beramai-ramai memberi banyak makanan dengan upaya agar tentara Jepang bisa menghentikan hukuman mereka Hyuk pun akhirnya dikeluarkan namun kesehatannya tidak begitu baik dokter Hubbard yang memeriksanya pun mengatakan paru-paru Hyuk dalam masalah yang serius dan harus menerima pengobatan secepatnya kemudian Eric pun meminta kepada komandan Jepang agar bisa mengirimkan obat-obatan untuk Hyuk namun permintanya tidak digubris dengan alasan kalau mereka juga kekurangan pesukan obat-obatan Eric pun kemudian menantang komandan untuk pertanding lari sekali lagi dengan pertandingan yang sesungguhnya dengan syarat tentera Jepang harus mengizinkan seseorang untuk menyelundupkan obat-obatan masuk ke dalam camp jika Eric menang nantinya dan kemanahan pun menyetujuinya Eric pun mulai berhati tiap hari bersama anak-anak walaupun terlihat kesehatannya tidak begitu baik hari pertandingan pun tiba para tawanan lainnya dilarang untuk menonton dan menyemangati Eric secara langsung di pertandingan Eric tidak menggunakan alas kaki untuk kakinya di tengah digilnya salju pertandingan pun dimulai di sisi lain teman-temannya hanya bisa membantu dengan doa dengan wajah yang pucat dan kaki yang penuh dengan luka karena ia berlari di atas salju yang keras akhirnya David berhasil memenangkan pertandingan walau dengan penuh perjuangan laut muka gembira pun terlihat di wajah teman-temannya Eric pada malamnya pun obat-obatan siap dikirim ke camp kemudian Catherine datang untuk menemui Hugh ia menyematinya dan membuat kabar gembira bahwa Hugh akan segera menjadi seorang ayah karena Catherine sedang mengandung sementara itu Hugh pun mengantarkan obat-obatan tepat di jam 10 malam dan dua tentara Jepang yang bertugas di ruangan kontrol pun mematikan aliran listrik agar Hugh bisa memanjat pagar dengan aman namun tiba-tiba saja kemandan mereka datang ke ruang pengontrol dan berniat untuk menyalakan lagi aliran listriknya dua orang tentara yang berjaga pun berusaha untuk menghentikan kemandan mereka kemudian seorang tentara memberitahukan kepada seluruh tawanan bahwa Xiao dalam bahaya para tawanan pun keluar dan berteriak sekencang mungkin menyuruh agar Xiao bisa turun namun terlambat kemandan berhasil menyalakan aliran listriknya dan membuat Xiao seketika tewas di tempat membuat penduduk sekitar dan para tawannya pun sangat sedih dan terpukul terutama Eric dan Xu yang sudah menganggap Xiao sebagai keluarga besar mereka jasad Xiao dibiarkan tergeletak selama seminggu di atas pagar oleh kemandan tentara Jepang semikai peringatan untuk tawanan lainnya agar tidak melawan mereka tentara Jepang yang terlibat dalam kejadian tersebut pun juga ikut dihukum dan dimasukkan ke dalam lubang kurungan beberapa minggu kemudian Hyuk pun meninggal dan membuat Catherine sangat terpukul di tengah hamil tuanya suatu ketika Eric diizinkan pulang ke negaranya melalui perjanjian repatriasi namun Eric meminta Catherine untuk menggantikannya demi keselamatan Catherine dan bayinya nantinya tidak lama kemudian Eric pun meninggal karena tumor otak yang didiritanya selama ini kematian Eric pun banyak menuai kesedihan daripada tawanan dan penduduk sekitar karena kebaikan-kebaikan yang telah ia berikan selama hidupnya kemudian seorang anak perempuan pun memberikan jantangan milik Eric kepada Shu sebagai permintaan terakhirnya setelah 5 bulan semenjak kematian Eric Jepang pun resmi menyatakan menyerah di perang dunia kedua dan perang pun berakhir yang berarti semua tawanan akhirnya bisa bebas kembali dan film pun selesai di film ini mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik dan saling membantu sesama manusia dengan menganggap perbedaan bukanlah penghalang dan juga di film ini kamu tidak akan menemukan banyak adegan-adegan perang layaknya film perang pada umumnya karena film ini hanya berfokus tentang kisah hidup Eric Riddle daripada mendramatisasi perang Jepang terhadap Jina halur ceritanya pun cukup sederhana sehingga mudah untuk dimengerti dan sinematografinya pun cukup memukau dengan nuasa zaman dulu yang kental mungkin cukup sekian untuk video pada hari ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati